Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu, Mas Mbak, rekan jurnalis semua. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak-Ibu, Mbak-Mbak semua untuk ikut menyebarluaskan berita yang saya kira penting untuk menyegarkan ingatan kita bahwa kita sedang mengalami yang kita sebut sebagai krisis kebangsaan. Kemudian ada persoalan-persoalan kenegaraan demokrasi yang sekarang direduksi. Seperti yang kami sampaikan, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal prosedural. Kita menganggapnya kalau kita mau demokrasi yang jenuin, kita harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani, ada dialog dan sebagainya. Tapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang kita jalani sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal yang itu akan membayakan. Kita tidak bisa berkembang kalau kita hanya mengadakan legal prosedural. Ada nilai-nilai demokrasi yang kita harus junjung dibalik semua tatanan institusi itu ada nilai. Dan nilai itu yang kita khawatirnya sedang digerus perlahan. Ini kita memberi istilah kawan saya Mas Ali Imron, ini kita membunyikan klakson. Kita sedang berada dalam perjalanan demokrasi, tapi perjalanan ini penuh tantangan. Ada indikasi bahwa perjalanan ini tidak akan aman, kecuali kita kembali menguatkan nilai demokrasi. Kita membunyikan klakson agar semua penumpang dan drivernya sama-sama berhati-hati agar perjalanan kita merayakan demokrasi. Selamat sampai tujuan perjalanan demokrasi tetap berjalan sesuai yang kita inginkan. Mas, ada tuduhan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini partisan? Satu, yang kedua adalah kampanye negatif terhadap pasulon tertentu. Apa komentar Anda? Kami datang bersama-sama ini sebagai bagian dari kelompok intelektual dan ilmuwan. Tugas kami sebagai ilmuwan adalah mencari kebenaran, mengatakan kebenaran. Bahwa ada yang mengatakan demikian, saya kira itu tuduhan yang tidak berdasar. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari panggilan kita untuk menyuarakan kebenaran. Karena apa? Kita tidak saja melihat realitas di lapangan, kita juga menjadi rekan diskusi mahasiswa di dalam kelas. Banyak mereka bertanya kepada kita, apa yang sedang terjadi, bagaimana menilainya? Nah, kita dibekali keilmuan, dibekali pengetahuan, dibekali teori, dibekali pengalaman juga. Dan kita harus menyampaikan ini, bahwa ada banyak indikasi yang kita khawatir jika ini diteruskan akan menjadi membahayakan dalam demokrasi. Jadi kita datang dengan semangat keilmuan sebagai bagian dari intelektual. Keilmuan mencari kebenaran dan kita tahu ya, di banyak perguruan tinggi ada salah satu referensi yang sini dipakai. Ada namanya ilmuwan Ahmed Kuru, di banyak tempat dipakai di perguruan tinggi Islam. Dia mengatakan bahwa kebangkrutan dunia Islam ditandai ketika ilmuwan bermain mata dengan kekuasaan. Kita ingin menghindarkan itu. Ilmuwan tetap tegak pada kebenaran, ilmuwan tetap menyuarakan kebenaran, sebatas itu pun cuma klakson. Tapi kita ingin menegakkan bahwa ilmuwan harus menjaga diri dan menjaga bangsa, menyuarakan kebenaran, jangan terlalu terlena oleh kekuasaan. Kalau kita melakukan itu, kalau ilmuwan kita tidak siap untuk mengatakan kebenaran, terlalu dekat dengan kekuasaan, kita akan mengulangi kegagalan sejarah. Pas di pernyataan itu disebutkan tentang demokrasi yang tanpa kekerasan, ada indikasi tidak pemilu ini memang akan terjadi kekerasan fisik maupun psikis? Kita khawatir. Kita berangkat dari kekhawatiran, berangkat dari apa yang kita rasakan, apa yang kita cerna dari berita dan sebagainya. Yang terjadi demokrasi yang tidak menggunakan hati nurani sebagai kekuatan untuk memberikan suara. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau itu tidak terjadi, hati nurani tidak menjadi panduan masyarakat umum untuk memberikan pilihan di pemilu 14 Februari. Yang terjadi demokrasi kita, demokrasi itu kan bagian dari alat menuju kemakmuran, bagian dari alat menuju kesejahteraan bersama. Tapi kalau demokrasinya direduksi, jelas tidak akan bisa maju ke kesejahteraan dan kemajuan bersama. Mas Rektor Almakin tidak tampak, ini apakah di jajaran struktural UIN mendukung aksi ini? Kami berkoordinasi dengan seluruh, dengan senat, dengan pimpinan rektorat, bahwa beliau tidak datang. Saya kira silakan berhargai. Kita hargai. Tapi secara prinsip, insya Allah mendukung. Oke, cukup? Ya.